Halo Pace-Mace, Inahama, Nyongdona, dimanapun berada, semoga Anda semua sihat-sihat saja. Jumpa lagi bersama saya, Amatom Silitomi, lewat channel Tuak, tutorial anak kampung. Oke, pada tutorial kali ini kita akan membahas cara mengganti nama dari sheet, atau inisial dari sheet. Oke, disini siada punya sheet 1, sheet 2, sheet 6, sheet 5, sampai ada tuak juga, seperti itu ya. Nah, itu nama-nama sheet. Ini kalau kita pindahkan berarti misalnya sheet 6 saya pindahkan ke sini misalnya. Jadi klik, kemudian tarik, seperti itu ya, untuk memindahkan. Nah, kalau kita mau ganti secara yang biasanya, tanpa menggunakan makro, itu kan kita klik kanan, di sheet yang mau kita ganti, kemudian ambil rename. Terus kita ganti, misalnya, misalnya Adonara, misalnya. Seperti itu. Nah, itu secara manual. Kalau secara makro, kita bisa menggunakan beberapa cara. Nah, kita masuk dulu ke layer editor makro, Alt F11. Kemudian kita buatkan satu modul baru lagi. Jadi, saya pakai nama, maaf, ada suanggi satu di luar. Mengganti, ganti nama ya, ganti nama sheet. Oke, ganti nama sheet. Nah, script-nya adalah, misalnya kita buat sub-prosedurnya, mengganti nama sheet. Kita bisa menggunakan script ini. Sheet, kemudian 1, kemudian titik name, sama dengan, kemudian misalnya tulis tutorial. Seperti itu. Dengan script ini, kita akan mengganti nama sheet 1 ini menjadi tutorial. Coba kita jalankan. Nah, sheet 1 sudah berubah menjadi tutorial ya. Oke, sekarang ada cara yang kedua bisa kita gunakan. Misalnya, kita mau ganti ini, adonara ini. Atau tidak usah yang itu, kita ganti yang tuak lah ya. Yang tuak ini kita mau ganti. Sheet, kurung buka, nama sheet-nya. Tuak, kemudian namanya diganti dengan nama apa. Misalnya, anak rampung misalnya. Oke. Sekarang coba kita jalankan ya. Ini. Kita lihat. Nah. Jadi, sheet work sudah tidak ada, sudah diganti dengan nama lain yaitu anak rampung. Oke. Itu saja. Tutorial kali ini semoga bermanfaat bagi Anda yang menyaksikannya. Terima kasih. Sampai jumpa. Amoleh. Nareh. Oke. Pada tutorial kali ini, kita akan membahas cara mengganti. Jadi, baik. Terima kasih.